Seperti ini bos Mulsa yang sudah terpasang Jadi kalau untuk yang di ujung Itu ngelipatnya keluar Kalau panjang Bambunya Lebih pendek daripada lebar Lebar bedengan Sebelum menonton video ini Jangan lupa tombol subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan share Terima kasih Assalamualaikum Bos Q Selamat sore Hari Jumat Tanggal Tanggal berapa ini bos Q Tanggal 17 Tanggal 17 April 2020 Kita sudah mulai mau menutup Mulsa bos Untuk lahan yang baru Nah Sebelum Daripada penutupan mulsa Yang kita lakukan adalah penyemputan dasar Menggunakan titan Supaya dia Digunakan untuk anti jamur bos Q Seperti itu Ini sebelum ditutup mulsa Nah sebaiknya Dalam penutupan mulsa itu Dilakukan di siang-siang Panas Namun untuk beberapa hari ini Di wilayah pendopo Empat Lawang Sumatera Selatan Seringkali hujan bos Jadi susahnya menemukan panas Gunanya untuk apa ketika dia panas Mulsa itu kalau ditarik dia lentur Ini kalau panas disitu Nah kalau dingin Kalau Atau menduk Jadi dia ditarik itu Apa ya Berat Musah bos Sebelum ditutup mulsa Jadi proses pembedingan ini Yaitu pertama Dikasih kohe Ayam Kemudian diaduk dengan kultifator Kemudian dikasih pupuk kimia Urea Urea, NPK, dan TS Yang dijadikan satu Kemudian ditaburkan diatasnya Setelah itu baru disemprot Dasar seperti itu bos Seperti ini bos Jadinya Musah yang sudah terpasang Jadi kalau untuk yang di Ujung Disini Ujung lipatnya keluar Kalau panjang Bambunya Lebih pendek daripada lebar Lebar bedengan Jadinya mengerucut Disini Ini lebih pendek Terus Sudah itu Di Kuncinya pakai ini bos Jadi Pakai bambu yang Diiris tipis-tipis Kemudian dibelengkungkan Bahasanya Ditekuk Atau dibengkokkan Digulung Kemudian ditancapkan Seperti itu Nah kalau sudah Itu ya Kalau sudah Kemudian ditimbun pakai Tanah yang ada di sampingnya Gunanya untuk apa? Untuk Meminimalisir Daripada Hama masuk Yang pasti Kemudian menjaga Suhu di dalam Dan yang tidak kalah penting juga Adalah ketika dalam Pemupukan Untuk pengocoran Itu kalau dia rapat Seperti itu Dia tidak keluar bos Ya Jadi banyak sekali fungsinya Ketika dia ditimbun Jadi Mulsahnya ditimbun bos Seperti itu Nah yang kemarin Yang kita yang sebelumnya Memang tidak seperti itu Nah ini yang kita lakukan Sekarang lebih rapi Ditimbun Yang hasilnya seperti ini bos Ini hasilnya ya Hasilnya kalau sudah ditimbun Seperti ini Ini diinja-inja Ataupun pakai tangan Ataupun yang apa Yang penting dia padat Jadi kelihatan rapi Nah oke Ukuran Mulsah Yang kita gunakan adalah 120 Ya Sebenarnya idealnya Kalau bisa pakai 140 Karena Pakai dua mata Bagaimana prosesnya nanti Bosku Jangan lupa subscribe dulu ya Prosesnya nanti Bagaimana kita penanaman Kemudian ini Saksikan terus Jangan lupa tombol subscribe Jadi pencet Bosku Itu saja Kita akan lanjut Dan ingat Terakhir adalah Pemangasang Mulsah Idealnya adalah dipanas Ini agak kurang ideal Terima kasih Pemangasang Mulsah